Berikutnya pemirsa peringatan tahun baru Islam 1444 Hijriah digelar warga di sejumlah wilayah. Di desa Mundurijo, kecamatan Umbulsari, ribuan warga berkumpul dan berpartisipasi dalam kirab obor. Uniknya sepanjang kirab tersebut, para warga juga saling berbagi jajanan di tepi jalan. Kirab obor yang dimulai dari lapangan desa Mundurijo dan diarak dengan berkeliling desa di Umbulsari ini berlangsung meriah. Kerinduan akan euforia kebersamaan dan perayaan tahun baru Islam di bulan Muharram kali ini menjadi spesial. Pasalnya sudah dua tahun kegiatan serupa vakum akibat pandemi COVID-19. Momentum ini pun terasa menjadi pemompas semangat silaturahmi dan solidaritas antarumat muslim. Tak hanya kirab obor dan lantunan solawat yang memeriahkan perayaan ini. Uniknya para warga di sepanjang jalan desa Umbulsari juga saling berbagi makanan yang dibagikan kepada peserta kirab. Mulai dari kue tradisional, buah-buahan dan masih banyak lagi. Kepala desa Mundurijo, Edi Santoso sangat bangga terhadap kekompakan warganya dalam momentum kali ini. Ini salat muda bersama masyarakat desa Mundurijo dengan harapan muda-mudahan desa Mundurijo dijauhkan dari segala tolah bala, marabaya, desa Mundurijo, Kemudian Nijai Sukur, Mambur, Gemah, Ripah, Tosinawi dengan adanya mendengar solat muda bersama. Persetanya dari tokoh masyarakat, para kiai, para ustaz, burung haji, masyarakat, bersama kobilah, ibu-ibu kobilah, dan anak-anak remaja masjid. Diharapkan di tahun baru Islam ini bisa menjadi langkah awal kebangkitan semua aspek kemasyarakatan seperti sosial dan ekonomi. Alhamdulillah, ini berarti bentuk terasa daripada mereka bersemangat, mereka mau bersemangat tentang masalah pemberingan di tahun baru Islam. Selama ini kita lupa bahwa saja itu semua kita peraikan dulu. Alhamdulillah, selama 3 tahun. Alhamdulillah pada tahun sekarang semuanya bersemangat, semuanya menunjukkan bahwa saja mereka lagi kangen untuk bersama-sama memberingati satu muharam. Dari Umbul Sari, Sukita Jumper 1 TV, melaporkan.